Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya sehat-sehat semuanya ya. Selamat datang kembali di channel Stardustudent bersama saya Nusa Beransyah. Dan pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara berkolaborasi dokumen yang dokumen tersebut disimpan di Google Drive dan filenya atau dokumennya itu terdiri atau dari Google Suite. Misalnya kayak Google Docs, Google Slide, Google Sheet, dan dokumen apapun yang ada di dalam Google Drive. Bagaimana cara kita berkolaborasi? Nah, caranya adalah gampang aja teman-teman semuanya. Misalnya disini saya bikin dokumen ya, dokumen yang kemarin kita bikin juga. Saya sudah edit seperti ini. Dibuka aja dokumennya, ini adalah dokumen Google Docs. Nah, bisa langsung share aja untuk melakukan kolaborasi timnya. Bisa langsung pencet share atau klik share yang ada di kanan atas. Kemudian masukkan email teman yang mau kita ajak kolaborasi. Misalnya kita kasih pesan, ini adalah file Google Docs. Misalnya gitu. Oke, langsung aja send. Nah, kemudian kalau nanti sudah beres, teman kalian atau teman-teman-teman disuruh ngecek emailnya. Kalaupun misalnya yang nge-share itu adalah temannya teman-teman, ya berarti teman-teman yang harus cek emailnya. Gitu. Disini udah ada nih. Oke, silahkan diklik aja dibuka lalu open. Gitu, teman-teman semuanya. Oke, jadi gampangnya gini deh. Ini ada dua kolaborator atau ada dua siswa, mahasiswa yang berkelompok gitu misalnya. Ini yang kiri study student, yang kanan. Oke, itu Yunus Fabriansyah misalnya gitu. Nah, ini udah ke-detect nih. Kursornya ada di mana tuh. Kemudian dia aktif atau enggak. Kemudian kalaupun di Yunus Fabriansyah nih, saya ubah atau saya edit atau saya bikin text baru misalnya, Yunus ngedit gitu. Ngedit nih. Gitu. Langsung ya, real time dia ke-detect. Kursornya ada di mana ke-detect. Dan disini langsung auto-save. Itu terakhir di-save oleh siapa gitu. Atau terakhir diubah oleh siapa. Kenapa tidak ada? Nah, ini nih. Scene you change. Boleh. Nah, ini ada historinya. Ini ngedit deh, dihapus. Kemudian ini dari Yunus. Gitu, teman-teman semuanya. Si full version history boleh. Jadi, historinya ke-detect. Nah, ini. Last edit was second ago. Dan di akunnya study student, di-edit oleh Yunus gitu. Nah, ini. Last edit was made second ago by Yunus Fabriansyah. Jadi, ke-detect tuh. Ketua kelompok atau siapapun yang ada di kelompok tersebut bisa memantau siapa aja yang kerja dan siapa aja yang nggak kan gitu. Teman-teman semuanya. Oke, itu kalau sharing dokumen. Kemudian kalau kita bikin satu folder. Misalnya, belajar aplikom ini adalah folder di mana teman-teman atau kelompok teman-teman itu menyimpan file yang penting. Misalnya, di dalamnya itu ada sheet aja. Google sheet. Kemudian Google Docs. File Google Docs. Lalu file Google Slide. Nah, kemudian di dalamnya sini penuh dengan aset-aset yang mau dikerjakan. Tim Sayonara misalnya dokumentasi aplikasi mobile. Atau project aplikasi mobile. Foldernya kita bisa share juga, teman-teman semuanya. Tadi, kalaupun kita nggak pencet yang di kanan atas. Bisa ya. Dari sini. Oke, langsung di sini. Kemudian share. Sama aja. Kalau via folder, gampang aja. Klik kanan. Share juga. Lalu kita mau share ke siapa. Misalnya ke Yunus lagi deh. Ini adalah folder untuk project aplikasi mobile gitu misalnya. Sip ya. Send aja. Kemudian kita cek emailnya. Ini Yunus nih. Saya kembali. Nah, ini ada. Buka aja. Kemudian open. Oke, jadi folder ini sudah di-sharing. Gitu. Bisa berkolaborasi. Satu tim bisa buka semua dokumen. Gitu, teman-teman semuanya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah. Bang, tadi kan kita via email tuh. Kita via email seperti ini. Kemudian kita klik baru open. Kita kan nggak mungkin buka email terus. Nah, caranya gimana? Apakah di Google Drive kita itu ke-detek? Iya, memang iya. Kita bisa cek di share with me. Oke ya. Kemudian di sini ada file maupun folder yang sudah dibagikan. Atau kita disuruh untuk kolaborasi di situ. Dari teman-teman kita. Gitu. Atau dari orang lain lah. Nah, di sini saya lumayan agak banyak ya. Karena memang dokumentasi atau tugas kuliah saya rata-rata saya kerjakan. Kalaupun sifatnya adalah dokumen, saya kerjakan menggunakan Google Suite. Gitu. Jadi cukup itu aja ya teman-teman semuanya. Kita sudah belajar melakukan sharing atau kolaborasi dokumen di Google Drive. Jadi saya rasa itu untuk video kali ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Saya Nisabrian Syah pamit. Saya ucapkan thank you. Terima kasih. Keep learning and keep spirits teman-teman semuanya. Terima kasih.